Udah konsisten posting di Instagram Tapi followers Instagram kamu nggak nambah-nambah Nah, di video kali ini kita akan belajar Kenapa followers Instagram akun saya Kenapa followers akun Instagram saya tidak bertambah Jadi sebelum masuk ke sana Kembali lagi bersama saya teman-teman Sean Dres dari Upgrade.id Dan hari ini kita akan belajar tentang Instagram Marketing Khususnya kenapa followers Instagram kita tidak bertambah Jadi mungkin teman-teman udah melakukan berbagai macam cara Teman-teman udah konsisten posting Udah belajar copywriting Udah memperbaiki hook kontennya Tapi kok followers Instagramnya nggak nambah Kenapa? Nah, saya akan jawab di video ini Tapi saya akan share screen terlebih dahulu teman-teman Agar lebih enak belajarnya Nah, jadi seperti biasa teman-teman Materi hari ini berdasarkan apa yang kita pelajari juga Plus apa yang sudah saya lakukan teman-teman Untuk membangun akun saya yang dibangun sejak tahun 2020 Sampai sekarang mencapai 120 ribuan followers Nah, pertanyaannya adalah Kenapa kok akun Instagram saya itu nggak bertambah mas? Kenapa followers akun Instagram saya nggak bertambah? Itu yang pertama adalah Teman-teman itu biasanya udah nggak dapetin konten viral Jadi, jangkauan teman-teman ini terjadi penurunan Kayak akun saya, teman-teman Yang mana kalau teman-teman terjadi penurunan Untuk akunnya, kayak teman-teman lihat Ini kan ya Kalau kita lihat jangkauannya udah mulai turun nih Jadi, kalau saya ambil dari data ini Kita, let's say kita ambil dari data RifileIQ, benchmark Instagram 2024 Ini misalkan ya Yang mana kalau kita lihat Follower 120 ribu itu ideal jangkauannya ada di Sebentar Ideal jangkauannya itu ada di ini 7% Oke, kalau followers 50-200 ribu itu 7% Jadi, kalau 120 ribu 7%-nya itu adalah 8.400 minimal Tapi kalau teman-teman lihat Untuk akun saya Itu jangkauannya nggak sampai 8.400 Bahkan di bawah 10 ribu semua lah ya Artinya apa? Artinya saat jangkauannya turun Potensi untuk menjangkau followers baru Tentu lebih rendah Maka dari itu Ya, kita kesulitan nih Untuk mendapatkan followers-follower baru Makanya konten kita udah nggak bertambah Viralitasnya Maka dari itu teman-teman Di sini pada tahap yang pertama Teman-teman harus mulai memperbaiki nih Memperbaiki apa? Memperbaiki kontennya Entah itu teman-teman mencari pola winning konten baru Teman-teman mencari angle pembahasan baru Teman-teman memperbaiki copywriting atau storytelling-nya Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa berpotensi Menjangkau orang-orang baru Dan saat teman-teman menjangkau orang-orang baru Teman-teman bisa mendapatkan followers-follower baru Ya, jadi itu yang pertama Teman-teman harus memperbaiki kontennya terlebih dahulu Oke Yang kedua Kenapa kok followers akun Instagram saya nggak bertambah? Itu biasanya karena teman-teman di sini Nggak mengoptimasi akun Instagramnya Teman-teman Jadi perlu teman-teman tahu ya Flow orang untuk follow akun Instagram itu kan kayak gini kan Dia menemukan kontenmu Terus dia melihat profilmu Baru dia memutuskan untuk follow Oke Kan alurnya seperti ini teman-teman ya Nah, kalau misalkan teman-teman di sini Udah tadi poin yang pertama Saya bilang teman-teman udah mengoptimasi kontennya Sehingga konten teman-teman bisa menjangkau lebih banyak orang Tugas teman-teman yang kedua adalah Ya, dia lihat profilmu dong Nah, dia lihat profilmu ini cukup menarik nggak? Profilmu ini cukup menjanjikan nggak? Kalau misalkan profilmu ini nggak cukup menarik Dan profilmu ini nggak bisa membuat orang tertarik Ya, dia nggak akan follow ya Jadi pada tahapan kedua Teman-teman di sini harus mengoptimasi akun Instagramnya Yang dioptimasi apa mas? Yang pertama ini Foto profile Ya, kalau misalkan akunnya adalah akun pertama brand Pastikan foto profilnya jelas Dan terlihat profesional Ya, kenapa? Karena kalau misalkan foto profilnya Let's say di sini foto profile saya adalah kartun Ya, otomatis orang ya ngapain follow saya gitu kan Akunnya Sean Andreas Tapi fotonya kartun Ya, potensi untuk mereka follow lebih rendah dong Dibandingkan foto yang lebih profesional Yang kedua apa? Bio nih Ini cukup krusial Ya Jadi saat orang melihat akunmu Mereka harus tahu Ini akun bahas apa sih? Ini akun tentang apa? Apa yang mereka lihat pertama kali adalah bio? Kalau misalkan bio-nya nggak jelas Misalkan bio saya, saya ganti ya Nggak tahu iseng aja bikin akun ini Orang ya ngapain follow akun saya Walaupun kontennya copywriting Ngapain saya follow orang ini Orang nggak jelas kok Oke, itu bio penting ya Jadi bio itu kadang teman-teman Di video yang lain kita udah sempat Buat juga teman-teman Tentang cara membuat bio yang lebih menarik Nanti teman-teman bisa cek Tapi teman-teman dengan bio Ini kayak perkenalan teman-teman Kayak gampangnya itu menurut saya kartu nama Jadi kalau misalkan orang nggak kenal kamu Tapi dia lihat kartu namamu Dia kan tahu Oh ini orang berkelas Oh ini orang profesional Oh ini orang Saya tahu Saya bakalan dapat value apa Nah, itu kalau bio-nya jelas Kalau misalkan bio-nya nggak jelas Teman-teman ya sulit Teman-teman untuk Meminta orang follow kamu Jadi yang pertama Yang kedua ya Ini teman-teman harus perbaiki bio-nya ini ya Pastikan orang udah tahu Akunmu tentang apa Dengan melihat bio-mu Yang ketiga apa? Ini I like Ini juga harus dioptimasi Minimal ada 6-7 Jadi terpenuhi lah Jangan kosong Dan yang terakhir adalah ini Cover Feed-nya Jadi cover-nya pastikan juga profesional Oke Itu optimasinya Nah, gimana mas Caranya kita tahu Akun kita udah teroptimasi dengan baik atau nggak Gimana cara kita menganalisanya Teman-teman harus hitung yang namanya Follow rate akun Instagram Teman-teman Follow rate itu apa? Follow rate itu adalah Rasio Perbandingan Antara orang yang follow akun Instagram kamu Dibandingkan orang yang udah mengunjungi akun Instagram kamu Nah, saya akan coba hitung teman-teman Agar teman-teman lebih jelas Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman Jadi ini akun Instagram ya teman-teman ya Akun Instagram saya Yang mana kita coba analisa Jadi untuk menghitung follow rate tadi Follow dibagi profile visit kali 100 Kita coba akan hitung Yang pertama klik ke professional dashboard teman-teman Kita lihat jumlah follow-nya dulu ya Selama 1 bulan Misalkan bulan Januari let's say ya Kita akan bandingin Januari Oke Januari Kita hitung follow-nya ya Januari disini follow-nya adalah 1.257 Bentar Disini saya ketik dulu ya Biar nggak lupa 1.257 Oke Dibandingkan profile visitnya Profile visitnya teman-teman back Teman-teman pilih ke akun rates Terus teman-teman scroll paling bawah Nah ini Ini kan ada profile visit nih Teman-teman pilih Tadi dibandingkan dengan bulan Januari Profile visitnya ada berapa? Profile visitnya adalah 4.395 Oke Disini saya tulis 4.395 Oke ini Januari Terus kita bandingin dengan yang bulan laku lagi Yang Desember Jadi kalau misalkan nih Sebelumnya Jadi kamu kalau mau tahu Akunmu itu udah lebih baik atau nggak Ya kamu bandingkan dengan yang sebelumnya Jangan bandingkan dengan akun saya Kan berbeda Ya Jadi misalkan katakanlah disini Kita bandingin dengan bulan Desember ya Kita bandingin dengan bulan Desember Bentar Ini ya Desember Desember disini profile visitnya adalah 4.262 Oke Saya tulis disulung 4.262 Kita hitung follownya Kalau Desember Di angka Desember Desember follownya adalah 1.103 Oke Nah sekarang saya akan balik ke layar laptop saya Teman-teman Untuk teman-teman lihat ya Jadi ini teman-teman kalau lihat Oke Januari itu ada 1.257 yang follow Tapi profile visitnya 4.395 Kali 100 Berarti Bentar saya hitung ya 1.257 Dibagi 4.395 28% Oke Tuh Nah jadi kalau teman-teman lihat Ini kan Bulan Januari itu terjadi penaikan nih Secara rasionya Secara profile visitnya Secara followersnya Jadi bisa dibilang Januari itu lebih bagus Dibandingkan bulan Desember Oke Nah jadi kalau misalkan teman-teman disini Sudah mengoptimasi akunnya Silahkan teman-teman lihat Apakah sudah lebih bagus Atau lebih buruk Karena kalau misalkan lebih buruk ya Teman-teman harus ganti Agar lebih bagus lagi Jadi bisa lebih objektif Dengan melihat data seperti ini Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu terkait Kenapa followers Instagram Teman-teman Tidak bertambah Silahkan dioptimasi akunnya Seperti biasa Kalau ada pertanyaan lanjutan Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital analogy Dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis kamu Itu saja di video ini Sampai jumpa di video yang